Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa Presiden RI Joko Widodo pada kami sore, menutup perhelatan KTT ke Pempatiga ASEAN di Jakarta yang berlangsung dari tanggal 5 September lalu. Keketuaan ASEAN selanjutnya akan dipegang oleh Laos yang akan fokus pada penguatan kerjasama, persatuan, dan sentralitas ASEAN. Setelah menyelenggarakan 12 pertemuan KTT selama 3 hari, yang telah menghasilkan 90 outcome documents dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra wicara, KTT ASEAN ke-43 di Jakarta resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo. Joko Widodo mengajak para kepala negara yang hadir untuk mengukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas yang menjadi kunci yang akan mengantarkan ASEAN ke masa depan yang lebih baik untuk masyarakatnya dan dunia. Joko Widodo juga mengingatkan tugas ASEAN belum selesai karena ASEAN akan terus dihadapkan dengan berbagai tantangan global yang memerlukan kolaborasi, kerjasama, dan persatuan untuk dapat melaluinya bersama. Pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir. Jujur saya katakan ini menguatkan harapan, ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang stabil, dan kawasan yang sejahtera. Keketuaan ASEAN selanjutnya akan dipegang oleh Laos pada tahun 2024. Sebagai simbol dilanjutkannya Estafet Kepemimpinan ASEAN, Joko Widodo menyerahkan palu pada Perdana Menteri Laos, Soneksai Sipadon. Dalam sambutannya, Soneksai Sipadon menyampaikan apresiasinya pada Presiden dan rakyat Indonesia atas penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43. Perdana Menteri Soneksai Sipadon menyampaikan, Laos pada keketuaannya di ASEAN akan fokus pada penguatan kerjasama. Persatuan dan sentralitas ASEAN guna meraih peluang dan menghadapi tantangan biopolitik dan bioekonomi di masa depan. Keliputan CNN Indonesia, JKM.